Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya TQR kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membuat puding variasi apokat dan coklat yang rasanya sangat nikmat lembut dan enak perpaduan antara rasa coklat dan apokat akan menghasilkan puding terasa lezat rasa inilah yang akan digemari segala usia tua maupun muda pastikan buah apokat yang kita gunakan adalah buah yang sudah tua dan matang sempurna kita ambil dagingnya tambahkan susu kental manis putih kemudian kita blender sampai halus kita sisihkan dulu buah apokat yang sudah kita blender siapkan wadah dan masukkan 700 ml air tambahkan 1 bungkus tepung agar-agar 7 sendok makan gula pasir garam secukupnya kemudian kita aduk agar semua bahan tercampur rata dan tidak ada tepung agar-agar yang bergerindil setelah tercampur rata kita rebus sampai mendidih matikan api biarkan untuk beberapa saat sampai rebusan agar-agar ini hilang uapnya setelah tercampur rata setelah dirasa uap panas sudah berkurang atau sudah hilang masukkan buah apokat yang sudah kita blender bersama susu kental manis aduk sampai tercampur rata siapkan gelas puding tuang adonan memenuhi setengah dari gelas kita sisihkan dan kita tunggu sampai permukaan puding agak mengeras sambil menunggu permukaan puding agak mengeras siapkan wadah masukkan 700 ml air 1 bungkus tepung agar-agar 4 sendok makan gula pasir garam secukupnya aduk aduk adonan sampai tercampur rata dan tidak ada tepung agar-agar yang bergerindil adonan kita rebus sampai mendidih jika sudah mendidih kecilkan api dan masukkan 1 sendok makan munjung coklat bubuk kita aduk lagi sampai coklat bubuk larut dan tercampur rata dengan adonan siapkan Tambahkan susu kental manis coklat sambil di cek tingkat kemanisan yang diinginkan. Aduk-aduk adonan sambil menunggu huap panas sedikit berkurang. Kemudian kita tuang adonan coklat ini memenuhi gilas. Selanjutnya kita tunggu puding mengeras dan membeku sempurna. Akhirnya selesai sudah kita membuat puding variasi coklat dengan apokat dan inilah hasilnya sangat cantik untuk membuat lapisan terlihat miring. Ketika kita akan menuang lapisan yang pertama atau adonan yang pertama, gilas kita posisikan miring. Sekarang saya akan mencicipi puding variasi coklat dan apokat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, enak sekali. Rasanya lembut. Manis. Perpaduan antara coklat dan apokat yang sangat pas. Membuat puding ini terasa istimewa. Enak. Silahkan teman-teman untuk mencoba. Siapa tahu justru bisa menginspirasi di antara teman-teman untuk menjadikan ide perjualan. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.